Kabar bus yang dimintai tarif sebesar Rp150.000 saat parkir di pinggir jalan ke Bonkaung, Kota Bandung, Jawa Barat, viral di media sosial. Dinas Perhubungan Kota Bandung yang sudah memeriksa kabar itu ke lapangan menyatakan bus itu terkena harga ketok preman di kawasan tersebut. Humas UPT Pengelolaan Perparkiran di Suhub Kota Bandung, Rizky Maulana Yusuf, mengatakan orang yang meminta tarif parkir telampau mahal itu dipastikan bukan juru parkir resmi. Menurut Rizky, tarif resmi parkir pelayanan parkir zona pusat kota untuk bus yakni sebesar Rp7.000 per jam. Agar tidak terulang kejadian serupa, Dinas Perhubungan Kota Bandung akan melakukan operasi yang melibatkan polisi dan TNI untuk menindak juru parkir ilegal. Ia mengimbau masyarakat untuk parkir di tempat resmi dan dengan juru parkir yang berseragam resmi serta dengan resmi. Ciri-ciri karcis parkir resmi dari UPT Parkir di Suhub Kota Bandung yakni terdapat nomor seri, cap pemerintah Kota Bandung, dan tertera tarif parkir 1 jam pertama dan berikutnya. Selain itu ada pewarnaan karcis parkir resmi untuk pusat kota berwarna hijau, daerah penyangga berwarna merah muda, dan pinggiran berwarna kuning. Bagi masyarakat yang mendapati pelanggaran dan kejanggalan terkait parkir dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera. Bagi masyarakat yang mendapati pelanggaran dan kejanggalan terkait parkir dapat melapor melalui sosial media Instagram at UPT Parkir Kota Bandung dan layanan lapor melalui lapor.go.id Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!